Tiga oknum ASN ditangkap Satuan Riset Narkoba, Progresa Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ketiganya ditangkap di rumah mereka masing-masing di wilayah Tanjung Pinang. Penangkapan pertama dilakukan kepada tersangka berinisial Dede yang merupakan ASN kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Pinang. Diri tangan Dede, polisi berhasil menyita satu butir pil ekstasi beserta sejumlah barang bukti lain seperti timbangan, alat isap, dan plastik pembungkus narkoba. Polisi kemudian menangkap kakak Dede berinisial HR yang merupakan ASN, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri. Namun, polisi hanya berhasil menyita barang bukti bekas alat isap sabu. Dari pengakuan Dede, polisi kembali menangkap tersangka berinisial RN, rakan Dede yang juga ASN di KSOP. Dari tangan RN, polisi berhasil menyita dua setengah butir pil ekstasi yang dibeli dari tersangka Dede. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ketiga tersangka positif menggunakan narkoba usai tes urin. Menurut polisi, ketiga ASN tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dua kategori, yakni pengedar dan pengguna. Dede merupakan pengedar, sementara HR dan RN merupakan pengguna. Untuk si saudara Dede, itu sudah pasti telak dia adalah pengedar juga. Untuk si abangnya, si HR, HR ini kan tadi saya bilang, dia tidak ada yang nyangkut sama perkara apapun itu. Cuman dari hasil pemeriksaan kami didalami, dia positif menggunakan sabu-sabu, bukan inek. Untuk saudara RN, kan ada barang buktinya dan nyangkut di dalam perkaranya si Dede. Dede, makanya kita kenakan di 127, pasalnya 127, namun nanti kita akan lakukan asesmen lebih lanjut, apakah bisa dapat rehabilitasnya atau enggak. Tersangka Dede dijerat pasal lebih berat karena menjadi pengedar. Sementara dua lainnya akan menjalani rehabilitas di BNN Kota Tanjung Pinam.